Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namanya Adjadir Daniel Lantai Pemerata, NPM 1346 031002 Disini saya ingin presentasikan tentang bisnis perhotelan Nah disini yang pertama ada pengertian bisnis perhotelan Untuk pengertian bisnis perhotelan sendiri dapat kita kutip dari pengertian kita Hotel itu dimana pengertian dari hotel tersebut memiliki arti yang beragam membuat beberapa refleksi Pengertian bisnis perhotelan menurutkan House Court The Advanced Cleaners Dictionary Yaitu pengertian bisnis perhotelan tentang peraturan usaha dan pengolahan hotel Menurutkan bahwa hotel adalah salah satu jenis operasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan Untuk menyediakan jasa penginapan, makanan, dan minuman serta jasa penginjam lain bagi hukum yang diolah secara komensi Menurut pengertian bisnis perhotelan, hotel adalah sebuah bangunan yang diolah secara komensi Dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum dan dengan fasilitas pelayanan sebagian itu Pelayanan makanan, minuman, pelayanan tampar, pelayanan barang, bawaan, pencucian kekayaan Dan dapat menggunakan fasilitas atau perawatan dan menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalam Yang pertama disini bisa menggunakan galunan fisik Menyediakan jasa penginapan, makanan, dan hiruman serta jasa lainnya dikelola secara komensial dan dipergunakan hukum Kedua disini ada karakteristik bisnis perhotelan Karakteristik bisnis perhotelan adalah memiliki 4 karakteristik yang khusus yaitu Produk nyata, tidak nyata, bersifat perishable, dan non-perishable Karakteristik bisnis, produk perhotelan bersifat nyata Antara lain, makanan, kamar, minuman, kolam renang, dan lain-lain Produk yang bersifat tidak nyata, antara lain, ramah tamahan, kenyamanan, keindahan, dan sebagainya Produk bersifat perishable berarti bahwa produk tersebut hanya bisa dijual saat ini Adalah produk tidak tangan lama yang dapat disimpan di budang Contohnya kamar hotel, bahan makanan yang segar, dan sayur-sayuran Produk bersifat non-perishable, misalnya hidungan keras, produk drink, permakatan, dan sebagainya Ketiga disini ada tujuan bisnis perhotelan Tujuan bisnis perhotelan adalah untuk mendapatkan pendapatan seoptimal musim Melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan tamu Kepuasaan tamu menjadi sesara pelayanan untuk mencoba hotel yang baik Dan juga menjamin keberadaan hotel dalam jalan panjang Keempat, tipe-tipe hotel Tipe-tipe hotel dapat dikelungkan menjadi beberapa kategori hotel Dapat dibedakan dari kelas, play, kekurang, lokasi, area Maksud kunjungan tamu, lamanya tamu menginap menjadi satu bangunan dan wujud fisiknya Setiap kategori di atas dibangin Lagi dalam berbagai tipe hotel sesuai kategorinya Tipe-tipe hotel atau berdasarkan kelas Ada hotel manti, hotel bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan bintang 4 Dan ada juga hotel bintang 5 Berdasarkan plan Full American plan, modifikasi American plan, continental plan, dan euro plan Berdasarkan ukuran Ada hotel yang berukuran kecil, hotel berukuran sedang, besar, dan sangat besar Berdasarkan lokasi City hotel dan resort hotel Berdasarkan area Downtown hotel Country hotel, dan airport hotel Dan ada pelang hotel Dan yang terakhir berdasarkan masuk kunjungan tamu Ada business hotel, tourism hotel, sport hotel, cure hotel, dan casino hotel Dan disini ada produk bisnis hotel Mempunyai 4 karakteristik khusus Yaitu Bersifat nyata, tidak nyata Bersifat verisable, dan non-verisable Produk yang bersifat nyata Terlalu kamar, makanan, minum, dan kolam benang Produk yang bersifat tidak nyata Terhadir keranaan tamahan, kenyamanan, pindahan, dan peramanan, dan sebagainya Produk berisifat verisable Artinya bahwa produk tersebut hanya bisa di tuas saat ini Atau produk tidak tahan lama Produk yang bersifat komper sebuah Misalnya di teman tuas, soft drink, kelompatan tamu, dan sebagainya Business hotel punya tujuan Yaitu pendapatan se-optimal mungkin Melalui penggunaan kebutuhan dan keinginan tamu Keputusan tamu Jadi sasaran pelayanan Untuk membentuk cipra hotel yang baik Dan sekaligus menjami peradaan pekal dan menangkap Deminya lah, presentasi dari saya Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf Dan kepada Allah, saya mohon ampun Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf Apabila ada kesalahan Apabila ada kesalahan